Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini Saya akan memberikan tutorial sederhana Cara menambahkan klik kanan untuk mengakses GMD Atau Command Prom, teman-teman Khususnya di Windows 10 ini Karena saya menggunakan Windows 10 Salah satu kegunaan klik kanan GMD Yang sering saya pakai adalah Untuk melakukan flashing pada STB, teman-teman ya Seperti apa caranya? Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi Kita lihat dulu di explorer saya Biasanya saya memakainya untuk Mengupdate firmware pada STB Atau melakukan flashing pada STB atau Android TV Box ya Kita klik kanan disini Biasanya disini akan muncul CMD Q Atau CMD atau Command Prom Nanti untuk namanya disesuaikan Sesuai selera, teman-teman Nah, kalau disini ketika kita klik shift Atau pencet shift Kemudian klik kanan Ini akan muncul open power cell window Nah, seperti itu Tapi kita akan lebih praktisnya Menggunakan Command Prom Nah, klik kanan langsung keluar Command Prom, teman-teman Langsung saja kita tambahkan CMD-nya ya Atau Command Prom-nya pada klik kanan Teman-teman silahkan disini Ketikan pada type here to search Klik disini Kemudian teman-teman ketikan registry Nah, ini ya Registry Nah, oke Langsung muncul ya Registry Editor Klik Kemudian yes Oke Nah, disini akan muncul Tampilan dari registry editor Teman-teman Kemudian Pilih yang Haki Classes Route Teman-teman Ini tanda panahnya di klik Maka keluar beberapa folder Teman-teman Turunkan ke bawah Atau scroll ke bawah Atau pencet huruf D Teman-teman Cari Untuk folder directory Nah, ini ya Directory Yang ini Di bawah Direct Row Clipper Di atasnya Direct Show Klik tanda panahnya lagi Kemudian disini Kita menuju ke Subfolder lagi Background Teman-teman Klik lagi Tanda panahnya Kemudian Teman-teman Menuju ke Shell Oke Dibuka shell-nya Disini sebenarnya Sudah ada CMD Tapi ini Tidak bisa Untuk klik kanan Nah, kita tambahkan Kita tambahkan Di shell ini Tambahkan folder Satu lagi Klik kanan Kemudian New Kemudian Key Nah, kemudian disini Dituliskan Terserah nanti Teman-teman ya Sesuaikan dengan selera Teman-teman Nama yang akan muncul Ketika kita klik kanan Teman-teman ya Nama yang akan muncul Misalnya saya Tambahkan CMDQ Nah Kemudian Klik di luar Maka sudah jadi Untuk Subfolder CMDQ Pada folder shell Nah, seperti itu ya Kemudian Setelah ini Kita klik kanan lagi Di folder CMDQ ini Klik kanan Kemudian New Tambahkan key lagi ya Kemudian disini Kita tuliskan Comment Huruf kecil saja Ya, klik lagi Oke Nah, ini sudah jadi Kemudian disini Pada default ini Kita klik dua kali Nah Edit string ini Pada value datanya Kita tuliskan CMD CMD.exe CMD.exe Kita Oke Oke Ya Ini sudah jadi ya Sekarang kita coba Ini bisa ditutup Atau Diminimize saja Kita langsung coba Di folder Updater saya ini ya Klik kanan Nah, disini sudah ada CMDQ Tadi kan Di awal tidak ada ya Nah, ini sudah langsung Bisa mengeksekusi Comment prompt Dari klik kanan Kita coba Ya, nah Ini sudah langsung Menuju ke folder ini Ya Panganro Updater Nah, seperti itu teman-teman ya Bisa langsung Di eksekusi teman-teman Nah, seperti itu ya Untuk tutorial singkat Kita kali ini Jangan lupa teman-teman Untuk teman-teman Yang baru Melihat channel ini Jangan lupa untuk Klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Teman-teman